Ini anak strong nih Ini anak strong ya Mudah-mudahan ini masih ada Ketagihan Saat ini kami berserta hubungan Dari balai Dari BPTP dan Kehutanan Jadi Kami berada di desa Puding besar Bangka Kami berada di kebun Hortikultura Milik Pak Yance Salim Di sini ditanam manggis Durian Alpuk Roro Satu lagi apa ya Durian, manggis, Alpuk Roro Di sini diutamakan Unggulan Bangka Beliau Pak Yance ini seorang pengusaha Tapi Sekarang terjun juga Di bidang Hortikultura Ikut membantu pemerintah ya Pak ya Dalam melindungi Plasma Tufah Bangka Blitung Thank you Pak Yance Luar biasa Jadi siapa aja yang duriannya Durian varietes Kita utamakan tuh Bangka semua ya Namlung Subar Tembaga Sama Tupai Cong Tupai Cong Durian lokal-lokal yang Wulung-wul aja Kita Sirama Si Rama Si Rosi Si Jantung Semua adalah Semua pada sebangka lah Yang top-topnya Luarnya 18 hektare ya Luarnya 18 hektare Kurang lebih Jadi intinya begini Kita memang perlu Memanfaatkan Masih banyak kawasan Yang bisa Diberi Izin oleh pemerintah Berdasarkan Permen nomor 9 Tahun 2021 Ternyata Masyarakat Dibolehkan Untuk Melakukan Pemanfaatan lahan Di kawasan Dengan Tentunya Dengan persahatan-persahatan Yang telah ditentukan Termasuk Kita sendiri Sekarang Sedang mencoba Membentuk kelompok Memanfaatkan Kawasan Kurang lebih Sekitar 150 hektare Untuk Melakukan penanaman Ya jenis tanaman Buah-buahan Seperti durian Poka Dan lain-lain Kelompok yang asal bangka ya Usil Demikian Ya Sebagai pelindungan Pasma Dukungannya Kalau tadi Bapak Saya sangat Mengapresiasi Dengan Pak Yanjir sini Dari pengusaha Terus terjun Ke dunia pertanian Memang selama Pandemi konflik ini Jadi memang Pertanian yang tumbuh Sangat positif sekali Jadi apalagi Dengan tertarik Pelestarian Pasman rupah Dari Bangka Blitung ini Tentunya Sangat mendukung lagi Terlalu pertanian Di Provinsi Bangka Blitung Apalagi ada durian Lokal sini Alpukat Kami masih Di Lapanan Tentunya Ini Makan sakit Beri dampak Bagi pertanian Bangka Blitung Dan ini tentunya Masih bisa kita Potemisasikan Lahannya Dengan tanaman Jenis Leguminasi Atau kacang-kacangan Sehingga Dakan Berikan income Bulanan Maupun Memperbaiki Dari sutuk tanah Tentunya Saya juga Disini Ditemani oleh Tondisi Salim Beliau juga Eh si kecil ini Punya Tonton Jangan lupa Like Tonton Jangan lupa Tonton 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 Ini Buka Buka Apa lagi Untuk makan Terima kasih Lindungan Sumber daya Milayu Mengembangan Plasma nutwa Ini menjadi Yang utama Cuman Saya Berpesan Karena Kami dari Budget Untuk Gunakan Benih Benih Yang tertelusur Dengan baik Benih Yang bersertifikat Dan berlabel Karena Benih Bukan segala-galanya Tapi Tapi segala-galanya dimulai dari luar itu aja. Nah itu ya. Kawan-kawan jangan lupa beli dari pembimbit yang sudah berizin atau bersertifikasi ya. Jangan lupa itu ya. Bu Devi ada gak kira? Saya pribadi dari Sentral Seribangka mengucapkan banyak terima kasih kepada Koyance Salim ya. Dari Bella Bride, ownernya. Sudah mempercayakan Sentral Seribangka untuk mensuplai bibit-bibitnya di sini. Yang kami suplai memang unggulan-unggulan Bangka semua. Koyance-nya mau uji lokasi di sini. Ada Namlung, Super Tembaga. Dan ada banyak semua varian ya. Itu diuji lokasi di sini seperti Kompeng, Tupai Cong, Citra Manis, Rosi, Rama, semua. Tapi itu sekedar koleksi. Yang fokusnya di sini Namlung sama Super Tembaga Bangka untuk durian. Nah untuk alpukatnya dari Bangka, Koyance punya empat varietas. Salah satunya dari Bangka itu cuma Roro. Dan itu disuplai dari Sentral Seribangka. Terima kasih kepada Koyance atas kepercayaannya kepada kami. Ini menjadi kebun inspirasi di mana seorang pengusaha besar yang sukses di luar Bangka kembali lagi menjadi anak Bangka. Emangnya nggak jadi anak Bangka. Kembali lagi menjadi anak Bangka di sini dan sungguh menjadi kebun inspirasi bagi pengusaha-pengusaha lainnya yang mau berinvestasi di pertanian Holti Kutura Bangka. Begitu sehingga kami sangat apresiasi perkebunan ini, pertanian ini, Holti Kutura ini bisa menjadi yang terbaik, maju, bangka pun menjadi yang terdepan. Begitu terima kasih. Kebun ini baru berjalan 7 bulan ya, masih baru. Tapi patut kita apresiasi. Makasih Koyance ya. Sebagai sombong usaha, beliau ikut membantu dalam perlindungan pas manuswa Bangka Belitung. Luar biasa. Ini kebunnya luar biasa ya. Padahal nanam kecil loh. Sekitar 40 cm ya. Ya, hasilnya luar biasa. Dengan 8 sektar, luar biasa. Nah, ini nanti kalau sudah panen akan dibuka untuk umum ya. Kalau sekarang kalau mau main kesih silakan, mau konsultasi silakan ya. Saling tukar pikiran ya. Bisa juga tukar pikiran dengan Pak Wahyudi, Pak Anto, Pak Arhandis, silakan ya. Kami semua terbuka. Dengan saya juga boleh silakan ya. Mari sama-sama kita kembangkan pas manuswa Bangka Belitung. Oke. Oke. Semua jenis kembangkan Bangka. Yang pertama itu super tempat kembangkan Ola Sonot. Dan lambung alesumasi. Ini penuh saya nih. Jangan lupa like channel beliau ya. Kecil ini. Channel Youtube yang namanya Kedijisalim. Inilah penuh saya ya. Nah, masih kecil yang semen tahun. Nanti kita godok dari kecil. Biar matang ke depannya. Makasih om, udah datang ke depannya. Bapaknya. Om, makasih udah datang di Kepon Isi. Oh, makasih. Kepon Isi. Sama-sama, maaf. Makasih juga ya. Ini. Disi bulat. Luar biasa ya. Nah, kalau yang ini blok khusus Al-Pu'arroh. Seluas 3 hektare. Kurang lebih 600 pohon. Luar biasa. Ini ditadam 3 bulahan. Nih. Punya papa jakenici. Nici. Ya. Ini. Tentu. Kami dukung. Ya. Karena kegiatan ini sangat positif. Makasih, Kau Janja ya. Dan mendukung gerakan ekspor. Betul. Harus ya. Harus. Ya. Kami dari selaku youtuber Putra Bakasli. Pak Yodi dari BPSMB. Pak Anto dari WTP. Pak Hadis dari... KPHP. KPHP keutaran, Pak ya. Nah, kami dukung semua. Oke. Jangan lupa, Pak Musalaik. Yang juga ikut menanam ya. Dah. Kegiatan kebun ini tentu didukung aparat desa setempat. Yaitu Pak Fitri ya. Dari Kadus... Buding Besar. Buding Besar. Kadus ya. Pak Fitri ya. Gimana? Kira-kira pesannya, Pak? Untuk Pak Janja. Kami sangat mendukung dengan usaha Pak Janja. Pak Janja ini ya. Bisa membuka pekerjaan untuk masyarakat kami. Itu saja, Pak. Itu ya. Yang penting. Yang penting. Iya. Masyarakat bisa ikut kerja sini ya. Kerja sini. Benar, Pak. Makasih, Pak Janja. Luar biasa ya. Makasih, Pak Janja. Seorang pengusaha yang peduli dengan pas manusia bangkah. Dan tentu peduli dengan penduduk sekitar desa Buding Besar. Luar biasa. Makasih. Dan kawan, tentu saja di kebun ini kita sambil makan durian. Gimana, Pak? Duriannya, Pak Yudi? Kamu mainnya lokal bangkah? Itu lokal loh. Ibu, gimana, Ibu? Manis luar biasa. Mantap, harum, wangi. Wah, tuh. Legit ya. Legit. Wah, itu. Ibu, gimana? Mantap. Ini lokal ya. Lokal. Lokal dan unggulan. Lemak dan mantap kuningnya. Wah, itu. Hati-hati yang kuning-kuningnya. Mas. Begit kelempet. Gimana, Pak? Ini luar biasa. Durian lokal. Oh, ini anak strong nih. Ini anak strong ya. Mudah-mudahan ini masih ada. Wah, aduh. Ketagihan, sebenarnya. Ini sponsor kita nih hari ini. Nih. Nih. Nih, sponsor kita hari ini. Pak Yance. Luar biasa. Luar biasa. Wah, iya. Karakter dagingnya tuh. Nih. Tuh. Lemak ini sponsor kita juga nih. Nih. Ya. Mantap. Dia mah gak boleh manggulan. Supply gak boleh. Gimana, Pak? Mantap. Mantap. Ini dorian apa nih di belah nih? Itu nampak tuh? Duren. Wow. Ini. Strong. Strong tuh. Non unggulan tuh. Anak strong mungkin. Ya. Gimana, Pak? Creamy. Hot and alkoholik. Oh, eh, 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 itu ya. Dolimbangka. Oh, ye. Mantap. Itu nga yang biasa. Tidak.